Intro Baik kita lihat bersama penyerahan tepuk tangan untuk Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al-Bara atau yang akrab di Sabagus Bara akhirnya memantapkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Mojokerto di ajang Pilbub Kota Mojokerto pada 2024 mendatang Hal ini setelah Gus Bara mendapat rekomendasi langsung dari Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Pondok Pesantren Amanatul Umas Surabaya Sabtu kemarin Menurut Emil, Gus Bara adalah sosok muda yang peduli akan pembangunan negara dan masyarakat Tidak hanya itu putra sulung Kiai Asep Syafudin ini juga merupakan sosok yang inspiratif juga sebagai teman diskusi dirinya untuk pengembangan Jawa Timur ke depannya Intinya ini momen yang sangat baik, Kiai JKSN berkumpul dan di momen ini kemudian kita ingin memohon doa agar Gus Bara diberikan kelancaran dalam mikiannya kami yakin dengan Gus Bara ini punya ilmu yang mumpuni di berbagai bidang akademik maupun juga tentunya keagamaan sosoknya sangat baik untuk bisa menjadi teladan juga bagi generasi muda agar lebih peduli pada pembangunan masyarakat Sementara itu Gus Bara juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Partai Demokrat yang mau menerima usulan dari para kader yang ada di Mojokerto Apabila terpilih nanti dirinya akan tetap berkomitmen untuk membangun Mojokerto dan memajukan perekonomian masyarakat Sama saya ucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat dan ini sudah ada komunikasi dengan DPJ, Kabupaten Mojokerto kemudian usulan dari DPJ ini direspon oleh MPW dan DPP sehingga kemudian pada malam hari ini perekonomian dari Partai Demokrat ini untuk Kepala Daerah Bupati, Pak ya? Iya Wakilnya siapa, Pak? Masih belum Ancang-ancang Ancang-ancang Kesiapannya seperti apa? Atau visi-misi ke depan sebenarnya seperti apa? Nah, kesiapannya insya Allah kita sudah dengan tim kami, dengan relawan kami kita sudah siap untuk kemudian maju di Genggada 2024 dan visi-misi kami sudah jelas menjadikan Mojokerto maju adil dan maklumat Demokrat Jawa Timur berkeyakinan bahwa Gusbara ini mempunyai ilmu yang mumpuni di berbagai bidang dan keagamaan serta sebagai sosok yang baik dan sebagai simbol generasi muda yang peduli akan pembangunan dan masyarakat Studi Setia, Surabaya TV Dengan mudahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!